selamat menikmati sekaligus melihat foto-foto yang akan saya tampilkan berikut dengan persekolahan kuncung tempat kita mengenyam pendidikan ini Halo, selamat sore kepada siswa-siswi sekalian terjumpa kembali dengan saya Pak John saya mengajar pendidikan antama katolik untuk kelas 4, 5, dan 6 pada tahun ajaran 2020-2021 ini seperti biasa, di awal tahun pelajaran baru saya akan menjelaskan kita memperdalam lebih dalam lagi tentang Kongregasi Murid-Murid Tuhan atau disingkat CDD Kongregatio Disciplorum Domini pada penjabaran materi ini saya akan menjelaskan bagaimana awal mula terbentuknya CDD hingga sampai di Indonesia dan apa saja karya-karya misi para imam-imam CDD yang ada di Indonesia khusus di Pontianak ini oke, mari kita simak bersama-sama penjelasan ini baik, mari kita lanjutkan untuk mengenal lebih jauh berkaitan dengan Kongregasi Murid-Murid Tuhan beserta karya-karyanya judul yang saya tampilkan disini adalah Siap Menjadi Konstantini Junior di bagian depan cover ini ada tulisan Nil Kontra Ecclesiam Nil Sine Ecclesia Omnia Pro Ecclesia apa itu? nanti kita akan tahu apa itu sebetulnya baik, kita akan lebih lanjut lagi mengenal tentang CDD berikut ini adalah logo dari CDD di bawahnya ada tulisan Kongregatio Discipulorum Domini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Kongregasi Murid-Murid Tuhan ini adalah lampang atau logo CDD siapa sebetulnya Celso Konstantini itu? Bapak Celso Bapak Celso Konstantini dilahirkan di Udine di Italia pada tanggal 3 April 1876 dia seorang imam pernah menjadi pastor kapelan militer saat perang dunia pertama kemudian beliau juga pernah diangkat sebagai uskup di Fiume di keuskupan di Italia kemudian dipercayakan kembali sebagai delegatus apostolik yang pertama diutus ke negeri China ya jadi dari taktaka pausan mengutus beliau untuk menjadi delegatus apostolik di China pada 9 Agustus 1922 dia mendirikan seminari di China ya mengagas berdirinya Universitas Katolik ya disana kemudian mendirikan kolesa untuk para imam imam China dan Afrika yang studi di Roma jadi Bapak Ciaso Konstantin ini sangat memperhatikan ya sangat memperhatikan eh siapapun terutama para pemuda ya para pemuda yang tertarik untuk mengikuti jejaknya sebagai imam kemudian beliau mendirikan kolesa di Italia atau di Roma berikutnya Bapak Ciaso Konstantini ini kemudian mendirikan Kongregasi murid-murid Tuhan atau dikenal dalam bahasa latinnya Kongregasio Distipulorum Dominum beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1958 di usia ke 82 tahun nah kalau di persekolahan kita di persekolahan kuncung ini wafatnya beliau ini kita peringati sebagai hari keluarga kuncung atau hari kuncung nah itu saya akan menampilkan biara-biara yang dulu pernah didirikan oleh para imam CDD ini biara yang pertama ya di Xionhua di Cina kemudian ini gambar-gambar para imam-imam CDD sekarang lebih banyak lagi ya sekarang lebih banyak lagi ada imam-imam yang baru ditabiskan kemudian ada para pemuda yang tertarik kemudian bergabung untuk masuk dalam kongregasi murid-murid Tuhan ini nah ini gambar di atas ada menunjukkan tiga orang sedang tiara gambar di bawah itu para imam-imam CDD Jelso Konstantini mendirikan CDD pada tanggal 4 Januari 1927 di Cina pemikiran tentang ya ini berkaitan dengan latar belakang latar belakang pemikiran bahwa murid-murid Yesus yang rendah hati selalu siap bekerjasama dan menginspirasi hal inilah yang menginspirasi Jelso Konstantini untuk mendirikan sebuah kongregasi yaitu kongregasi murid-murid Tuhan pada bulan April 1927 kemudian segera dibangun biara Induk biara yang pertama kali di provinsi Suanhua yang diberi nama biara Emanus pada tahun 1948 misi pewartaan berubah semula hanya untuk orang Cina yang ada di Cina namun karena kondisi keamanan negara mempengaruhi CDD untuk melakukan karya misi di luar Cina artinya para imam-imam CDD mulai memfokuskan fokuskan misi mereka bukan hanya untuk orang Cina yang ada di Cina tetapi sekarang orang Cina yang ada di luar dari Cina dengan istilah Cina diaspora Cina diaspora tahun 1948 biara Induk Emanus dipindahkan ke Beijing ini terkait dengan kondisi keamanan ya kondisi keamanan pada tahun yang sama juga karya misi dimulai di Shanghai kemudian dari sinilah misi ini kemudian bukan hanya di Shanghai saja ke tempat tempat lain sampai ke Indonesia tahun 1949 9 orang konfrater CDD meninggalkan Shanghai menuju hewan karena tentara komunis bermarkas di Beijing para konfrater CDD tetap berharap dapat kembali ke China untuk meneruskan pewartaan yang sudah dimulai namun karena situasi saat itu maka para konfrater mengurungkan niatnya dan untuk tetap tinggal di hewan nah ini karya misi keluar CDD yang ada yang pertama di biaranya biara biara hidup di Taiwan kemudian ada di Malang dan di Pontianak kita lihat beberapa gambar yang menampilkan karya-karya CDD nah ini pada tahun 1949 Pater Yosef Wang tiba di kota Medan beliau membuka sekolah di Malang sekarang sebutannya Kosayu atau Kolose Santo Yusuf atas permintaan Monsinyur Albert Karmat Uskup Malang pada waktu itu kemudian pada tanggal 28 Maret di tahun yang sama enam orang pastor CDD tiba di Pontianak mereka ada pastor Chang pastor Pien pastor Ma pastor Li pastor Chu pastor Chou mereka tiba di Pontianak ini dokumentasi yang sempat dikumpulkan tahun 59 pastor CDD membangun SMP yang dinamakan Pontianak Midahuskur atau dikesebut Pontianak dan Kuntong merupakan cikal bakal sekolah asuhan yayasan pendidikan Kalimantan membangun tempat karakter dan iman di desa Korek Sungai Ambawang yang dinamakan rumah retret Konstantini Ambawang kita lihat foto-foto yang pernah ada ini gedung Pontianak Middle School tahun 50-an tampak dari luar ini tempat dari dalam nah ini ada yang tahu ini dimana ini lingkungan sekolah kompleks KS Tubud tahun 1970-an ini salah satu pendiri kuncung sedang merayakan pesta emasnya sebagai imam itu Pastor Andreas asli ini tim bola basket putra tempur jadi basket ini sudah berjaya dari dulu sampai sekarang nah ini pemain badminton putri lalu ini para siswa-siswi sebelum jalan menuju ke arah rumah retret jalan raya melalui jalur darat jadi para siswa-siswi untuk menuju sampai ke rumah retret mereka lewat jalur sungai ini Nisa yang pernah diadakan pada tahun 2010 di hall basket nah ini penampilan baru gedung persekolahan kuncun megah ya semoga para siswa-siswinya semakin bertambah semakin nyaman dan kita bisa saling membantu ini gedung SD karya Yosef untuk lokal kelas 4 kelas 5 dan kelas 6 ya baik sekarang kita mengenal lambang CDD kita mengenal lambang CDD tadi di awal di awal penulisan di bagian awal tampilan tadi saya menuliskan sebuah semboyan Nil contra ecclesia nilsine ecclesia omnia pro ecclesia apa artinya sebelumnya kita lihat dulu simbol-simbol yang ada pada lambang CDD simbol yang pertama adalah simbol salib sebagai rahmat Tuhan kemudian ada basilika Santo Petrus ini melambangkan kesetiaan CDD terhadap tahta suci berikutnya piala dan hosti ini piala dan hosti ini ya piala dan hosti melambangkan devosi khusus CDD pada Sakramen Makhudus sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam perkarya kemudian tiga kuntum bunga teratai yang terbentuknya yang bentuknya berbeda ini tiga kuntumnya yang bentuknya berbeda kuntum yang sedang mekar melambangkan anggota yang sedang diat-liatnya bekerja bagi Tuhan kuntum yang masih kuncup melambangkan anggota yang sedang dalam pembinaan kuntum yang mulai layu melambangkan anggota yang telah bekerja untuk CDD namun kini sudah memasuki usia senja ketiganya bersatu dalam kongregasi tanpa perbedaan ini arti dari semboyan CDD tadi moto mereka nil kontra eklesiam nil sine eklesia omnia pro eklesia tidak ada yang melawan gereja tidak ada satu pun tanpa gereja semuanya demi gereja wow ini ini spiritualitas CDD lewat semboyannya ini kemudian kita lihat tentang keutamaan keutamaan konstantinian baik berikutnya tentang keutamaan konstantinian keutamaan yang pertama yaitu sebagai pionir atau sebagai perintis disini keutamaan yang pertama ini ya keutamaan yang pertama ini kita diajak untuk mampu mampu untuk menjadi seorang pribadi yang mampu membuka jalan dan berani memulai ya contohnya seperti anak orang pastor yang sudah merintis merintis persekolahan kuncung ya enam orang itu berikutnya berikutnya keutamaan yang kedua adalah kerjasama atau pergi berdua-dua kooperante dasar kitab sucinya ada di Injulukas bab 1 sampai 20 disini sudah jelas ya kemampuan kerjasama berkerjasama berikutnya providensia kita dituntut juga sebagai mitra kerja Tuhan jadi ini merujuk pada penyelenggaraan ilahi penyelenggaraan ilahi akan terjadi kalau manusia mau menjadi rekan kerja Allah ya rekan kerja Allah berikutnya kesederhanaan simplicitate pejalan tanpa uang ini ada di Injilukas bab 10 ayat 1 sampai 20 keutamaan ini berkaitan dengan keutamaan providensia menjadi sederhana dan hanya mengandalkan Allah hubungannya dengan kawul kemiskinan kemudian pasifikator atau pengkotbah kedamaian pengkotbah kedamaian tidak harus mendengarkan tidak harus seperti apa yang dikatakan oleh pastor di gereja atau dalam kotbah-kotbah dalam keseharian kita kita juga bisa mewartakan damai kepada siapapun berani mewartakan damai dalam diri kita keluarga masyarakat yang lebih luas lagi negara dan dunia berikutnya pauperibus perawat orang sakit dalam arti luas orang sakit dan orang miskin dalam arti luas dalam keutamaan ini kita juga ditutup mampu menghayati cinta kasih terhadap sesama melalui orang miskin sampai kepada Tuhan memang kita sudah sering saya yakin kita sudah sering melakukan ini berikutnya expectatione pengharapan namanya tercatat di dalam surga keutamaan ini mengajarkan kita untuk meletakkan Tuhan di atas segala galanya suatu pengharapan akan hidup kekal bersama Allah di surga berikutnya sudah tidak asing lagi karitas kasih keutamaan yang paling dasar yang diajarkan Yesus kepada umat manusia adalah kasih dasar dari sumber pengajaran kristian kasih adalah tujuan dari peraturan kasih mengalir keluar dari hidup batin hanya dalam hati yang tulus dan murni kasih dapat berkembang kasih bukan segedar kebajikan biasa namun kasih melampaui segalanya iman harapan kasih adalah tiga kebajikan yang berasal dari pekerjaan sahabat berikutnya tentang kerendahan hati pemilitas upaya upaya melawan daging melawan nafsu berkuasa dan kehormatan serta melawan kemalasan kita dituntut untuk mempunyai hati penyelamatan jiwa-jiwa Zeus animaru upaya untuk memperkenalkan dan sekaligus membantu manusia agar dapat menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan jadi bisa kita lakukan dengan membantu orang lain agar dia juga dapat merasakan kebaikan Tuhan lewat tindakan tindakan kita berikutnya tetap bersemangat ayo dimana kita dapat kata ini tetap bersemangat masih ingat ya ini juga adalah semboyan sekolah kita semboyan kuncung nah ternyata semboyan kuncung itu adalah salah satu dari keutamaan Konstantinian Vivi Diorque tetap bersemangat keutamaan yang mengajarkan kesetiaan kemampuan untuk bertahan terhadap segala kesulitan berikutnya pengampunan memohon pada roh kudus untuk memberikan rahmat pengampunan pada siapa saja yang bersalah kepada kita berikutnya nasehat nasehat celso konstantini nasehat nasehat celso konstantini ini mari kita baca satu-satu hormat dan taat kepada pemimpin superior semangat nasionalisme menjaga hati dan mulut agar tetap bersih mencintai tugas yang diberikan mengendalikan emosi menghindari kecongkakan memaafkan kesalahan orang lain keberanian menyurahkan untuk kebenaran menghindari rasa benci tidak berambisi atas penghargaan dan jabatan menghindari kemalasan dan melatih diri dalam berdisiplin menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat ini doa melalui perantaran celso konstantini nanti kita penutup pertemuan kita kita akan mendoakan doa melalui celso konstantini ini baik sampai disini dulu penjelasan tentang konstantinian sudah siapkah aku untuk menjadi konstantini junior tentu kita dengan yakin mengatakan ya saya siap terima kasih pesan pak guru jaga kesehatan tetap bersemangat bye bye